Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6506 dari Bandara Soekarno-Hatta tujuan Igusti Ngurah Rai Bali Sabtu 23 Mei mengalami insiden saat parkir. Humas PT Angkasa Pura Ingurah Rai Taufan Yudistira Minggu 23 Mei mengatakan saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT dan Otoritas Bandara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pesawat yang memuat penumpang 150 orang itu menabrak garbarata sehingga mengakibatkan enjin bagian kiri atas robek. Hingga minggu siang pesawat tersebut belum diperbolehkan untuk terbang kembali sampai hasil investigasi selesai. Sementara kronologi kejadian pesawat Batik Air dari Cengkareng menuju Bandara Ngurah Rai yang saat itu parkir dalam posisi berhenti, namun tiba-tiba pesawat bergerak sendiri dan langsung menabrak garbarata.